Karena nasional kita sudah sangat ready untuk itu. Pesipun memang diakui di beberapa tempat, utama yang jauh dari akses internet, tempat-tempat misalnya di Papua, segala macam, tapi itu pun enggak banyak. Kalau PKB sebesarnya siap untuk Pesipun. Bahkan kita terus-menerus koordinasi dengan PKB. Termasuk Pak Carik juga sudah ada persiapan ya Pak? Sedang dalam proses persiapan. Sebagian sudah berjalan yang kencang, sebagian sedang menang. Termasuk di DPR RI juga tingkat pusat sudah berjalan lain. Beberapa bakal calon sudah berjalan lain. Pusat, provinsi, wapun apa-apa, termasuk di Kurnia. Pak terkait koalisi, Pak? Katanya mau sana Gerinda. Koalisi kenapa? Sudah santer sama Gerinda kemarin. Kalau santer, silahkan di santer-santer. Tapi kira-kira begini. Koalisi itu kan prinsipnya. Apa istilahnya itu? Satu, tingkat kenyamanan, tingkat kemudahan, dan tingkat optimismenya. Ketika kita membuat namanya jodoh-jodohan. Kalau jodoh-jodohan itu kan harus muncul trust, kepercayaan, saling percaya. Kemudian yang kedua, itu bisa membangkitkan semangat bersama, bukan semangat. Salah satu pihak saja. Kemudian yang ketiga, segala hal yang berkaitan dengan proses pemenangan, sifatnya harus saling membackup. Komplementer. Komplementer itu gini, saya mau contoh. Misalnya Pak Prabowo dengan PKB. Apa, Gerinda dengan PKB. Prabowo dengan Cahimin. Itu kan punya kekuatan saling melengkapi. Prabowo sangat kuat di Jawa Barat. Oke kan? Tapi di Jawa Timur kan Cahimin jauh lebih tua. Nah ini kan bisa saling, Pak saling melengkapi gitu kan. Sebab kalau calonnya sama-sama kuat di satu wilayah, tempat lain babak puluh juga. Sementara Anda tahu proses-proses pilpres itu, suara akan jauh lebih banyak diperlukan di Jawa. Sisanya di tempat-tempat lain, orang tetap akan cuak. Tapi itu prioriti hampir semua jaris di luar Jawa. Jadi kalau misalnya Cahimin dengan Prabowo, komplementer Jawa Barat dan Jawa Timur, tapi kalau mereka bergabung, di Jawa Tengah juga akan sangat dipertimbangkan. Karena di sana NU PKB juga kuat. Kalau soal menyenyik antara penyelengkannya ini gimana? Kalau soal... Menggambung nggak Pak PKB? Jangan, soal sindir-menyindir mah itu namanya orang lagi, mungkin pengen hiburan. Tidak lama, terlalu serius ya, sekali-sekali pengen hiburan gitu. Hiburan mereka ya begitu, jadi kita jangan kebawa-bawa baper gitu. Pak rencana jadi calon bupati? Kesiapan calon bupati, Pak? Siapa? Pak Yadua. Kenapa tanya bukan ke calon ya? Kan belakang ini juga Pak Yanuar juga... Oh enggak lah, saya masih mengurus yang lain. Tanya sudah Pak Rastu, Pak. Jangan siapa? Oke, silahkan siap. Siap. Jangan siapa? Oke. Oke. Tambah di luar saja. Oke? Siap. Siap. Terima kasih.